Terima kasih Bila cinta tak lagi untukku Bila hati tak lagi padaku Mengapa harus dia yang merebut dirimu Bila aku tak baik untukmu Dan bila dia bahagia dirimu Aku akan pergi Meski hati tak akan rela Bila aku tak baik untukmu Bila dia bahagia dirimu Aku akan pergi Meski hati tak akan rela Bel Ikhlasin Eyang ya Gak ada lagi yang kita bisa lakuin sekarang Mungkin ini yang terbaik buat Eyang Tapi kenapa Eyang masih pergi sekarang Eyang baru bilang sama aku Walau yang gak pernah ninggalin aku sendirian Dan yang bakal selalu ada sampai aku melahirkan Bukankah ada seperti kiri-kiri Ibu Sekarang Raffi udah berubah jadi sikopan Dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau Asalkan semua keinginannya terwujud Ibu Dia mau ngelakuin apa aja Untuk mendapatkan Bella Termasuk ningkirin ibu Bukankah Bukankah Bila mana? Bukankah Bukankah Jujur maafin ibu ya ibu 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 gagal bawa Bella pergi dari rumah Tentu Kediatan ini Si Mbak Raffi Ketahu kau kita Mau membawa Bella pergi dari rumah Dia langsung ngajep ibu Kalau ibu gagak pergi Dia nekat mau nyakitin Bella Pergi mana ibu gagak pusing Apa? Jadi sekarang Bella di rumah sendirian sama Raffi? Ketua Seportong Bella Kenapa lu napar gua? Salah gua apa? Oh, kamu gak usah pura-pura begor, Raph. Aku udah tahu apa yang udah kamu lakuin. Kamu kan yang ngebunuhnya ya? Dan kamu sengaja ngejauhin aku dari semua warga aku. Supaya aku gak bisa ketemu sama mereka. Iya kan, Raph? Jawab! Kenapa kamu dimajar? Sekarang aku tahu. Kamu juga yang ngejauhin Jojo dari aku. Kamu yang udah ngerencanain ini semua. Kenapa sih, Raph? Kenapa kamu setengah ini ngelakuin sama aku? Kamu sengaja ngebunuhnya. Supaya gak ada satu orangpun yang bisa ngerusak rencana busuk kamu. Aku benci sama kamu, Raph. Aku benci sama kamu. Sumpah, Raph. Sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa maafin kamu. Aku emang tolok. Kenapa di dulu aku gak bisa denger omongan Jojo? Kenapa aku gak percaya sama omongannya Raph? Harusnya aku sadar. Kalau Raph itu jahat. Sianya aku bisa denger omongan Jojo. Aku rasanya gak akan meninggal. Gak akan pernah ada kejadian seperti itu. Aku salah. Aku udah maki-maki Jojo. Aku harus pergi dari sini. Aku gak mau tinggal sama Raph. Raph itu laki-laki pembosi dia. Aku benci sama kamu, Raph. Aku benci sama kamu. Sumpah. Sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa maafin kamu. Rencana gue tinggal selangkah lagi akan berhasil. Gue harus bisa nyakinin Bella kalau betul gak salah. Gue ngelakuin semua ini demi Bella. Tidak. Gue gak boleh ngerah. Gue masih punya kesempatan. Bel. Lo mau kemana? Kok bareng-bareng lo dimasukin koper sih? Mulai sekarang. Aku akan tinggal di rumah Jojo. Aku gak mau tinggal di rumah ini. Bel, please. Gue mohon sama lo. Jangan pergi. Jangan tinggalin kue. Gue mohon. Cukup, Raph. Kamu gak usah pura-pura baik sama aku. Aku udah tahu siapa kamu sekarang. Dan asal kamu tahu. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa maafin kamu. Dan aku gak akan percaya sama semua omongan kamu. Bel. Gue tahu lo lagi marah. Lo lagi kesel. Tapi jangan kayak gini dulu. Lo dengerin dulu penjelasan gue. Jangan asal nuduh kayak gini. Gue gak salah, Bel. Gue ngelakuin semua ini demi lo. Gue ngelakuin ini supaya lo bahagia, Bel. Ternyata benar ya omongannya yang. Sampai kapanpun, yang namanya anak ular, itu akan selalu menjadi ular. Dan berpisah. Sama seperti kamu. Dengar baik-baiknya. Gue gak akan biarin lo keluar dari sini. Lo gak akan pernah pergi dari rumah ini. Apalagi untuk nemuin Jojo. Ngerti? Bela, kau belum datang. Padahal tadi gue udah nulis surat buat dia. Di dalam surat udah gue jelasin kalau gue akan nunggu dia di sini. Jadi setelah baca surat itu, seharusnya dia langsung datang ke sini. Jangan-jangan Bela kesel begitu tahu kalau ini semua rencana Erafi. Jadi dia gak sempat baca semua suratnya. Mungkin aja dia masih di rumah. Dan dia belum sama sekali datang ke sini. Atau mungkin Raffi gak ngebolehin Bela datang ke sini. Raffi ngancem Bela. Gawat. Gue harus ketemu sama Bela. Raff, aku akan pergi dari rumah ini. Jadi kamu jangan pernah coba-coba untuk menghalangi aku pergi dari sini. Raffi, kamu pergi! Sia. Ternyata dia berani datang ke sini. Gue harus ngelakuin sesuatu. Bel, lu gak boleh pergi mana-mana. Lu tetap di sini temenin gue. Ngerti? Enggak. Raffi. Raffi. Raffi lepas. Raffi lepasin aku. Diam gak? Atau enggak? Gue tolong jokur lo. Raffi. Raffi. Diam! Diam! Diam atau gue pukul anak. Gue pengen anak lo mati. Diam. 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 Masuk! 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 Eh, mau ngapain lu kesini? Gue mau ketemu sama Bella! Gue tau Bella ada di dalam, Raffi. Suruh dia keluar untuk temuin gue! Joe, Bella ga disini. Tadi OEM, Emma Ellen juga kesini. Dan Bella ikut mereka. Katanya sih ada urusan penting, ya gue pikir ketemu sama lu. Lu bohong, Raffi. Gue tau lu bohong! Gue tau, Bella ada di dalam kan? Gue yakin banget kalo Bella ada di dalam. Sekarang lu buka pintunya! Gue mau ketemu sama Bella. Oke. Kalo lu ga percaya, cek aja sendiri. Bella! Bella! Bella kamu dimana sayang? Bella! Bella kamu dimana sayang? Bella kamu dimana sayang? Bella kau ga ada sahutannya ya? Tapi gue yakin kau. Dia pasti masih ada di rumah ini. Gila udah di rumah ini. Gue harus cari dia ya. Bella. Bella kamu dimana sayang? Bella kamu dimana sayang? Bela? Bela? Kalau kamu ada di sini, jawab, Bela. Bela? Bela, kamu di mana, sih? Kamu di kamar ini enggak ada. Saya sudah nyari kamu kemana-mana, tapi kamu enggak ada. Iblis. Hei, Bela. Gue nyesel buka ikatan lo. Harusnya gue tetap nyumpal mulut lo itu. Bila cinta tak lagi untuk... Bela! Bela, cinta tak lagi untukku. Bela! Bela, kamu di mana? Ada. Bellanya ada. Enggak ada, kan? Gue kan udah bilang, Bela itu enggak ada di sini. Jadi percuma aja kalau lo nyari dia di sini. Lo diem, Raph. Gue ingetin sama lo ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bela, gue janji gue enggak akan pernah maafin lo. Jo, gue udah bilang, Bella enggak ada di sini. Dia pergi sendiri. Jadi percuma aja lo nyari dia di sini. Kok lo nyalain gue sih? Lo enggak akan bisa nemuin Bella, Jo. Karena cuma gue yang tahu dia ada di mana. Gue harus pindahin Bella dari tempat ini. Tempat ini udah mulai enggak aman lagi. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu itu iblis. Iblis. Hei, Bella. Gue nyesel buka ikatan lu. Harusnya gue tetap nyumpel mulut lu itu. Tau gak? Sekarang lu ikut-ikutan jadi iblis. Karena makian seperti itu gak pantas keluar dari mulut lu yang manis. lu sama sekali gak bisa dikasih api. Raffi, aku mohon, Raffi. Raffi, aku mohon sama pasien aku, Raffi. Raffi, aku mohon. Aku sama sekali gak pernah sudi dibawa sama orang kayak kamu, Raffi. Nah, kalau kamu gak mau ngelapasin aku, aku janji. Aku bakalan teriak biar semua orang tahu kalau kamu bakalan bawa aku pergi. Raffi, diam! Nih, denger ya. Kalau lu berani coba kabur dari gue, gue gak akan segen-segen ngebunuh semua orang yang lu cintai. Nih, Raffi, lu mau? Hah? Lu mau? Raffi. Bagus. Sekarang ikut gue. Raffi. Au, au. Raffi, menurut saya sakit, Raffi. Denger ya. Kalau lu coba kabur dari gue, gue akan bunuh. Lu sayangkan sambaimu. Lu sayangkan. Kalau lu sayang sama bayi lu, lu diem dan nurut sama gue. Kalau gak, gue tendang. Mau. Raffi. Masuk. Bela dimana ya? Gue takut dia kenapa-napa. Gue cari di sini gak ada. Gue harus balik ke rumah Bela. Gue yakin, dia pasti masih ada di sana. Yang tersebut. Gue harus balik ke rumah Bela. Yang tersebut. Udang, dia pergi ke rumah Bela. Masih dibuka. Masuk! Raph... Raph, ya aku mohon, Raph, buka pintunya, Raph. Raph, aku mohon sama kamu, Raph, tolong keluarin aku dari sini. Raph, aku gak mau, ada di sini. Juh, aku yakin, Juh. Masih kamu akan datang kesini buat nolong aku. Raph! Sao kamu tahu, Raph? Gak akan pernah ada satu orang pun yang bisa sayang dan cinta sama kamu. Wah... Bella sama Raph kemana sih? Gue sekarang gak tahu, gak punya pikiran sama sekali mereka ada di mana. Oke... Gautafan Bella gak dianggap. Ngan!' ... sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Telepon Raffi juga mati. Kayaknya mereka sengaja gak ngaktifin handphonenya... ...supaya gak bisa dihubungin. Gue harus telepon Arva. Mudah-mudahan dia bisa bantuin gue. Astaghfirullahaladzim. Kayaknya Raffi tahu kalau aku bakalan kabur di jendela. Ya Allah. Aku harus cari cara lain supaya aku bisa kabur dari sini. Ah, Belle. Nih. Gue buatin makan siang buat lo. Raff. Aku mohon, Raff. Aku mohon sama kamu. Tolong keluarin aku dari sini, Raff. Aku pengen keluar dari sini, Raff. Aku mohon, Raff. Kau mau kan ngebebasin aku? Belle. Udah berapa kali gue bilang sama lo. Lo gak akan kemana-mana. Lo gak akan bisa pergi dari sini. Yang gue mau itu cuma lo, Belle. Jadi kalau gue gak bisa dapetin lo. Gak ada satu orang pun yang bisa milikin lo. Ngerti? Dimakan ya. Ya Allah. Tolong kirim Jojo ke sini, Ya Allah. Supaya Jojo bisa bantu aku untuk keluar dari sini. Raff. Akan. Aku udah matiin, Sifa. Bila cinta... lagi untukku Raf kenapa kamu setegah ini sama aku Raf kenapa kamu bisa bikin aku menderita seperti ini aku pengen keluar dari sini Raf aku pengen keluar kamu pernah bilang sama aku kalau kamu sayang kamu sayang sama aku tapi kenapa kamu kayak gini sama aku kenapa kamu ngurung aku di sini kamu jahat Raf kamu jahat kamu ngelakuin ini semua sama aku salah aku apa Raf apa salah aku aku maafin kuih maafin kuih Saya tidak ingin melakukan semua ini. Saya... Saya hanya ingin mencintai saya. Itu saja. Anda tahu kan? Saya cinta dengan kamu. Saya sayang dengan kamu. Saya sayang dengan kamu. Saya tahu dari Lina, Jo. Kalau Raffi sudah beli villa di daerah Puncak. Kalau saya curiga, Bella pasti dibawa sama Raffi ke villanya yang baru. Ya, tapi dari segini banyak villa di Puncak. Yang mana yang punya Raffi? Ya, kita usahain saja sebisa mungkin, Jo. Supaya kita tahu di mana villanya Raffi yang baru. Kalau perlu, kita ketuk semua pintu yang ada di sana. Soalnya... Soalnya gue sudah yakin banget, Jo. Kalau Bella dibawa sama Raffi di villanya yang baru. Kemudian kita tanya saja sama orang dulu. Yuk. Mas lihat cowok nggak? Dia bawa cewek. Enggak, enggak nih. Ya udah makasih. 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 Aku nggak boleh terus-terusan sedih kayak gini. Aku harus ngelakuin sesuatu. Aku harus bisa keluar. Senggaknya untuk bisa nelfon Jojo dan ngasih tahu keberadaanku. Dulu kan aku sama Elan juga pernah dikunciin sama ibu. Gara-gara pulang kemaleman. Sampai deh. Lan. Kamu lihat deh pimpin dikunci. Kamu sih. Aku yakin pas ibu bakalan marah. Kenapa sih kita perlu harus kemaleman? Ya ampun. Maafin deh. Yaudah deh. Ini kan salah gue. Gue dobrak ya. Tenaga gue kuat kok. Eh tapi jangan deh. Kalo di dobrak ntar orang aku ada banget. Ya ampun. Kalo begini jiwa maling gue harus keluar. Mana sih tadi nih. Repot deh. Mana sih tadi disini. Pake ini. Ini. Ini dia yang aku cari. Aku harus coba pekejada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aja Rafi deh tidur. Dan dia gak akan tau kalo aku kabur. Aku harus nepen Jojo. Supaya dia bisa jemput aku kesini. Malam ini kita istirahat dulu aja ya Jo. Besok kita lanjutin lagi cari vilanya Rafi. Oke? Iya. Va. Va. Handphone gue mana ya? Kok gak ada Va? Duh. Gue takutnya telepon penting lagi. Mungkin. Dibawa kursi kali Jo. Coba. Coba lo periksa kursinya. Gak ada Va. Dimana ya? Kenapa Jojo lama banget ngangkat teleponnya ya? Ayo angkat dong Jo. Nanti Rafi keburu bangun. Ya mon. Gue belum kasih makan malem buat Bella. Dia pasti kelaperan dan pasti tambah bete sama gue. Dia pasti kesel banget sama gue. Emang sih gue masih kesel sama dia. Tapi gak mungkin kan. Gue ngebayarin dia kelaperan kayak gini kan. Gimanapun juga gue masih sayang sama dia. Apalagi sekarang dia lagi hamel. Dia butuh makanan bergizi supaya bayinya tumbuh sehat. Dia gak mau makan daripada tadi pagi. Tapi sekarang dia harus makan. Kalau dia masih gak mau makan. Gue akan maksa dia untuk makan. Kenapa Jojo belum ngangkat telepon? Apa dia udah tidur? Lu tuh handphone dimana lagi? Coba lu inget-inget lagi Jo. Tadi lu naruh handphone dimana? Masya Allah. Ada di tas. Mati. Tapi ini siapa ya? Coba gue telfonnya. Rafi. Aku udah matiin siapa. Lu pasti ngelepon Jojo. Iya kan? Shhh. Gue udah bilang sama lu berkali-kali. Jangan pernah macem-macem. Lu gak akan pernah bisa kabur dari sini Bel. Sekarang cepet masuk kamar. Kau dipaksa. Raffi. Raffi. Aku pengen ketemu sama Jojo. Raffi biarin aku ketemu sama Jojo. Aku mohon. Kan Godo bilang sama lu. Lu gak akan pernah pergi kemana-mana. Lu di sini. Ngerti? Raffi. Raffi. Aku mohon, Raff. Kamu jangan terlalu kasar sama aku. Kasian bayi yang ada di dalam kandungan aku. Aku cuman minta satu, Raff. Aku cuman pengen keluar dari sini. Aku pengen ketemu sama Jojo. Aku mohon, Raff. Kali ini gue maafin. Tapi kalau lain kali lu coba kabur. Gue gak akan maafin lagi. Ini peringatan terakhir dari gue. Jangan pernah macem-macem. Jangan bikin kesabaran gue habis. Berarti. Ingat ya. Dingerin baik-baik. Nanti kalau ada yang datang ke sini. Siapapun dia. Lu harus ngomong kayak gitu juga. Jangan pernah bilang kalau gue dan Bella ada di sini. Berarti? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Wah. Kode area-nya sih kode area Bogor. Mungkin. Penduduk setempat sini yang ngelpon lu, Jo. Siapa tau mereka mau ngasih tau. Soal informasi Bella sama Raffi. Iya kan? Gue telpon lagi aja kali ya. Oke. Tadi Bella pasti ngelpon Jojo. Iya. Itu pasti Jojo. Bang. Bang. Mau Ujang. Ada apa Den? Itu ada telepon. Kenapa gak diangkat? Ayo angkat. Tapi ingat. Jangan pernah bilang kalau gue dan Bella ada di sini. Ayo angkat. Baik Den. Halo. Iya. Tadi... Ada yang ngelpon ke sini ya. Ke nomor saya. Enggak tuh. Saya gak ngelpon disitu. Lagi dari tadi juga gak ada yang pake telepon. Yang lain mungkin. Mungkin yang lain ngelpon ke nomor ini. Mungkin ada. Enggak mungkin mas. Enggak. Lagi di sini gak ada siapa-siapa. Disana gak ada siapa-siapa. Ingat ya. Tingginin baik-baik. Nanti kalau ada yang dateng ke sini. Siapapun dia. Lu harus ngomong kayak gitu juga. Jangan pernah bilang kalau gue dan Bella ada di sini. Ngerti? Ngerti Den, ngerti. Isi Den. Jo. Gimana? Udah tau siapa yang ngelpon? Gue rasa. Ada sesuatu yang aneh, Va. Soalnya barusan. Tadi dia bilang. Kalau. Orang yang ngelpon kesini. Itu gak ada. Dan gak ada yang tinggal disana juga. Aneh banget kan? Sekarang gimana mungkin. Nomor teleponnya ada di handphone gua. Kalau bukan mereka duluan yang ngelpon. Iya juga sih, Jo. Gue curiga Bella yang ngelpon gua. Gue juga tadi mikirnya kayak gitu, Jo. Sekarang kalau bukan Bella yang ngelpon gua. Siapa lagi? Iya juga sih. Va, kita harus cari tau alamat nomor telepon ini. Ini akan menjadi petunjuk berharga buat nemuin Bella. Iya. Kok dia tidur di lantai sih? Ini pasti gara-gara gua marahin tadi. Mereka, dia pun gara-gara gua malam tadi. Tapi dia pun gara-gara gua, dia pun gara wakini. Mereka gua marahin tadi? Mereka gua gua susu. Maaf pak, kami tidak bisa memberikan informasi itu Alamat rumah termasuk informasi rahasia bagi para pelanggan kami Tapi ini penting banget pak, ini masalah hidup dan mati Jo, tenang dong, sabar dulu Jadi gini mbak Kita berdua itu lagi dalam keadaan yang sulit Istri bapak ini lagi disekap dan lagi diculik sama seseorang Dan dia sekarang lagi ada di vila di daerah sini Yang kita punya sekarang nomor teleponnya Dan yang kita butuhkan itu alamat dari nomor teleponnya Tapi kami... Iya mbak, saya tahu ini tidak lazim dan tidak biasanya Tapi saya minta tolong sama mbak Kita berdua ini lagi butuh alamat itu Tolonglah mbak Kalau misalkan saya punya cara lain mungkin saya melakukannya dan tidak mengganggu mbak Baiklah, saya akan cari dan catatkan alamatnya sebentar ya Baik mbak Mau apa kamu? Tidak usah takut, Bel Saya tidak akan menyakitkan kamu Saya hanya ingin menyayangi kamu Saya hanya ingin membelahi kamu, Bel Bel Maafkan saya ya Semalam saya sudah menyakitkan kamu Saya sudah mencintai kamu, Bel Saya terlalu mencintai kamu, Bel Saya cinta Saya sayang dengan kamu Saya tidak ingin kamu membagi cinta dan perhatian kamu dengan orang lain Biar 제가 Saya hanya ingin membelahi kepada apo Saya hanya ingin miesz disini Saya hanya ingin você Saya ingin saya Saya ingin saya hanya ingin mengeluh соессии Raffi itu benar-benar menATUTKAN Saya tidak mengenali Raffi yang sebenarnya Dia sudah benar-benar berbeda dengan Raffi yang itu dulu saya kenal Enggak Bet Lo gak akan bisa kabur dari gue Bila cinta Tak lagi untuk Bila cinta Tak lagi untuk Alhamdulillah, Fah Akhirnya kita dapat alamatnya juga Feeling gue kuat Kalau Bella lagi ada di villa ini Ya udah Sekarang kita datengin aja rumahnya Oke? Ya Allah Bantulah saya menemukan istri saya Makan ya Lu harus makan Karena bayi lu harus tumbuh sehat dan kuat Bel Lu tenang aja Gue janji mulai sekarang kan baik-baik aja semuanya Asalkan lu nurut dan gak macem-macem sama gue Bel Gue ngelakuin semua ini karena gue cinta sama lo Sikap Raffi sama aku udah berubah Mungkin dia udah menyadari kesalahannya Mungkin aku bisa bicara baik-baik pada Raffi untuk membebaskan aku Raff Kalau kamu mencintai seseorang Bukan dengan cara seperti ini Kamu tahu kan Raff Cinta itu gak harus memiliki Apalagi menyakiti Maaf Bel Gue gak bermaksud buat nyakitin lo Ya Allah Gue gak bermaksud buat nyakitin banget Ya Allah Rafael menguji Binto Ini kesempatan aku buat kabur dari sini Pak Hakim meminta Bapak untuk menghadiri proses perceraian Bapak dengan Ibu Aurel Hakim meminta Bapak untuk bertemu dan berbicara dengan Ibu Aurel Eh Pak, saya sudah bayar mahal buat Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Tapi Pak, dalam sidang perceraian seperti ini memang ada pertemuan sebelum sidang Harus ada proses mediasi terlebih dahulu Saya gak mau tahu Yang saya mau, saya bercerai dengan Aurel secepatnya Saya sudah muak lihat buka dia Terserah Bapak mau ngelakuin apa Saya mau Bapak cepat menyelesaikan masalah ini sampai beres Jo, kayaknya itu deh vilanya Jo Yaudah kita langsung kesempatan aja yuk Enggak Ben Lo gak akan bisa kabur dari gue Bapak 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 Lepas Lepas Gimana caranya supaya aku bisa nolong Jojo ya? Ibu bener, Bella udah banyak berkorban buat aku Sekarang waktunya aku berkorban buat Bella Fah, kita harus buru-buru balik ke vilanya Raffi Namanya kenapa? Barusan Lina nelfon gue Lina bilang kalau dia ngeliat Raffi nemuin Pak Haji Kayaknya Raffi mau cepet-cepet maksa Bella untuk nikah sama dia Raffi, tapi sampai sekarang aku ini masih istrinya Jojo Gue gak peduli, gue mau turutin semua kemauanku, kalau gak Gue bunuh bayi Maaf Pak, Bapak berdua kami tangkap Karena sudah masuk ke dalam vila tanpa izin Apa? Pak, kami masuk ke dalam vila itu karena saya mau menyelamatkan istri saya, Pak Istri saya diculik! Bila aku, tak baik untukmu Bila dia, bahagia dirimu Aku akan pergi Meski hati tak akan Rila Terima kasih telah menonton!